Kau hianati aku, kuambil pamanmu. Karya Alvaro Zian, Bab 10, Kehancuran Sia, kenapa semua kartu bisa begini? Kesalahi Kal karena kartunya tidak bisa dibuka satupun. Mas, kenapa? Tanya Karin panik. Sia, sia, Adelia sudah memblokir semua kartu milik Kurin. Kesalahi Kal. Yang benar kamu, mas. Jangan buat aku malu, mas. Pekih Kalin takut. Ayo aku antar kamu pulang. Aku harus cari Adelia dan memintanya membuka kartu gue kembali. Heikal segera mengantarkan Kalin pulang. Meskipun Kalin kesal karena tidak bisa belanja mau tidak mau, dia ikut pulang. Bak, tolong kemasi semua baju Pak Heikal dan letakkan di teras rumah. Jika dia ingin masuk, bilang saja saya tidak ada di rumah. Ujar Adel memberitahu pada pembantu yang membersihkan rumahnya. Baik, Bu. Jawab sang pembantu tanpa mempantah. Adelia menutup ponselnya lalu menghubungi pihak developer di mana Heikal membeli rumah untuk jalannya itu. Halo, selamat siang dengan perumahan mandiri. Siang, saya istri dari Pak Heikal. Saya ingin melunasi semua cicilan rumah atas nama Pak Heikal. Baikpun, kami akan kirimkan semua rinciannya, Bu. Saya tunggu ya, Mbak. Saya yang akan lunasi dan berikan pada saya sertifikat rumahnya pada saya. Ucap Adel. Baik, akan segera kami rincikan. Terima kasih. Ucap Adel menutup ponselnya. Kena kamu, Mas. Aku tak akan membiarkan kamu bahagia di atas kesakitanku. Kamu harus bayar mahal untuk sama ini. Silahkan hidup gundukmu. Dengan uang keringatmu sendiri. Jangan uang warisan keluarga ku. Siap-siap untuk kehancuranmu, Mas. Geram Adelia. Sementara itu di sisi lain. Mas, aku ikut. Rengek Karin karena Heikal ingin bertemu Adelia. Dia takut jika Heikal malah kembali pada Adelia. Bagaimana kehidupannya dan anak-anaknya nanti? Kamu di rumah saja. Aku harus minta uang jerih payahku selama ini. Ucap Heikal pergi. Mas, Mas Heikal. Pagi Karin. Tapi tadi hiraukan Heikal. Dia terus berjalan ke arah mobil. Kenapa, Rin? Tanya Ibu Karin keluar. Bu, Mas Heikal pergi menemui Adel. Aku takut rencananya menceraikan Adel gagal. Sabar saja. Kamu pasti menang. Dari Adel, Rin. Kamu punya dua anak yang akan mempertahankan rumah tangga kalian. Dan, Ibu yakin Heikal akan mempertahankanmu. Ujar Bu Warsi pada anak perempuannya ini. Karin menghentakkan kakinya kesal. Del! Adel! Pekik Heikal. Saat melihat tumpukan koper di luar rumah. Heikal melihat isi koper tersebut ternyata baju-bajunya. Keterlaluan kamu, Del. Geram Heikal. Adel! Adelia! Pekik Heikal menggedor pintu rumah. Maaf, Pak. Bu Adel tidak ada di rumah. Jawab Ida. Siapa yang mengeluarkan pakaianku? Tanya Heikal. Bu Adel yang meminta, Pak. Saya hanya menjalankan tugas saja. Jawab Ida menunduk takut. Heikal menendang kakinya ke udara dan menarik kopernya ke dalam mobil. Sementara itu di sisi lain. Om, tolong carikan aku orang kepercayaan untuk mengelola proyek ini, Om. Ucap Adel. Saat ini Adel dan Demian sedang duduk di salah satu kafe langganan Demian. Nanti akan ada orang kepercayaan Om yang mengurusnya. Kamu hanya perlu sesekali memantau dan pastikan jumlahnya benar. Setiap uang yang keluar. Meskipun orang kepercayaan Om kamu tetap harus teliti itu. Yang diperlukan dalam suatu perusahaan. Teliti. Besok aku akan mengadakan pemecatan massal, Om. Untuk karyawan yang terlibat dalam kebusukan Heikal. Jika mereka tidak terima, akan aku lanjut ke jalur hukum. Ujar Adelia sambil menyesap cappuccino hangatnya. Menurut Om juga begitu, Del. Buka lowongan untuk lulusan terbaru yang masih fresh. Rubah cara kepemimpinannya agar semua bisa bekerja dengan baik. Aku butuh bantuan, Om. Iya, Om akan bantu sebisa mungkin. Sepertinya aku butuh bela, Om. Dia cukup kompeten bekerja, apalagi dia akan selesai kuliah S2-nya. Terserah kamu, mana orang yang bisa kamu percaya. Tapi Om minta hati-hati. Saat ini pasti banyak bahaya yang akan mengintaimu di luar sana. Heikal tidak akan tinggal diam, Del. Ingat Demian. Kenapa om mau membantuku? Tanya Adel menatap Demian. Serius membuat Demian salah tingkah. Kamu sudah tahu alasannya, bukan? Om tidak suka pengkhianat. Selain itu? Kasian mungkin. Jawab Demian asal dia tidak mau terlihat melibatkan hati dalam pertolongan ini. Adelia mencepikan bibirnya. Ternyata dugaannya salah. Demian tak menuruh hati padanya. Apapun alasannya, terima kasih, Om. Ucap Adelia tulus. Adelia memutuskan untuk pindah ke apartemen. Sementara, karena menempati rumah besar sendiri akan sangat berbahaya baginya. Heikal bisa saja datang kapanpun, apalagi dia sudah tahu selek beluk rumah mereka. Adelia tak ingin ambil resiko untuk itu. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.